Pemirsa selain Turki, bantuan kemanusiaan Indonesia bagi korban gempa bumi juga tiba di Surya. Bantuan diseluruhkan dalam bentuk uang dan kebutuhan pokok senilai lebih dari 2 juta dolar Amerika Serikat dengan berat 75 ton. Dua pesawat Garuda Indonesia mengangkut bantuan kemanusiaan tiba di Bandara Internasional Damasku, Surya, Rabu lalu. 75 ton bantuan bagi korban gempa berisi pakaian, tenda, tempat tidur darurat dan makanan, serta generator listrik diserahkan kepada otoritas setempat. Tidak hanya barang, pemerintah Indonesia juga menyerahkan uang 1 juta dolar Amerika Serikat untuk penanganan pasca gempa. Bantuan diterima Deputi Menteri Urusan Administrasi Lokal dan Lingkungan Mustas Duwazi. Akibat gempa bumi di Surya, 8,8 juta warga ikut terdampak, di mana 5.800 diantaranya meninggal dunia. Bantuan Indonesia untuk Surya ini juga turut didistribusikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Surya, Wajit Fauzi. Bukan kesempatan bagi kita untuk memberikan bantuan, mempererat hubungan, dan memperkuat solidaritas kita dengan negara sahabat dalam hal ini, Surya. Jika kita buka catatan sejarah, maka negara Surya adalah menjadi salah satu dari negara-negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Saat kembali ke tanah air, pesawat pengangkut bantuan juga membawa 27 warga negara Indonesia yang lebih 2 pekan bertahan di shelter kedutaan besar Indonesia akibat terdampak gempa.